Kalo boleh tau kejuaraan karate terakhir yang diikuti, apa itu? Siap bang, untuk kejuaraan yang terakhir kami ikuti ini Dua hari yang lalu kami melaksanakan pertandingan Piala Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Setia Hingga Akhir, Sultan Hasanuddin Potjes Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Di Sultan Hasanuddin Potjes kali ini telah kedatangan prajurit berprestasi Pada kejuaraan karate Piala Presiden Republik Indonesia Dan Piala Gubernur Sulawesi Selatan pada beberapa hari yang lalu Bagaimana kabarnya semua? Siap, Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat walafiat ya Oh iya sebelumnya boleh mungkin memperangkalkan diri masing-masing Dari Fahmi dulu Baik, nama saya Fahmi Kasim Pangkat Sekesan 2 Satuan Kesedam 14 Hasanuddin Peserdah Fahmi dari Kesedam ya Untuk Prada Laude dari mana? Baik, nama saya Laude Mamatiksan Pangkat Prajurit 2 Asal Satuan Batalion Arhanud 4 Rakata Akasadidaka Prada Laude dari Arhanud 4 Untuk Serda Febri dari? Nama Febri Gatot Prajito Pangkat Sersan 2 Satuan Yon Sipur 8 Saktiman Raguna Dari Sipur Luar biasa Inilah dari berbagai macam satuan ya Sebelumnya mungkin saya mau tanya ke Febri dulu Kalau boleh tahu Febri ini mengenal karate sejak usia berapa ini? Kalau kami awal mula kami ikut karate umur 6 tahun Kami sering ikut orang tua kami ke kantor Awal mulanya kami lihat ada olahraga Olahraga pakai baju putih dan juga sabuk Istilahnya seperti sparing Oh iya iya Jadi seperti melihat orang yang lagi berkelahi begitu ya Munculan rasa penasaran Siap Dengan seiring berjalannya waktu Kami pindah latihan di asrama Sering berjalannya waktu Kami juga ikut bertanding pada umur 10 tahun Berarti masih umur 10 tahun sudah mulai ikut bertanding? Siap Ya luar biasa Terus kami latihan Tahun depannya pada umur 11 tahun Alhamdulillah kami bisa mendapatkan juara Berarti pada saat umur 11 tahun Sudah merasakan yang namanya juara ya Siap bang Sangat luar biasa Termasuk pelatihnya sangat sabar ya Siap Membimbing sampai bisa mendapatkan juara Untuk Fahmi sendiri mungkin Usia berapa mulai tertarik dengan karate? Saya mulai kegiatan ini pada saat kelas 4 SD Kelas 4 SD mulai mengenal yang namanya karate ya Sila diri Tuh Pradalodeh mungkin tertarik karate mulai sejak kapan? Kami pertama ikut kegiatan karate Pas pertama masuk batalion Karena ada program dari komandan latihan karate Awalnya kami ikut pertama di Poltekes Di Poltekes pertama ya Kejuaraan pertama yang dikuti Pak Lode ya Berarti awal-awal ikut ini masih belum Hanya mencari-cari pengalaman Siap Berawal dari satuan Sampai dengan ikut kejuaraan Awal masih gagal Masih gagal Akhirnya menjadilah prajurit berprestasi Seperti sekarang ini ya Bagaimana cara membagi waktu Fabry kan seorang tentara Siap Mungkin kegiatan di kedinasan itu kan padat juga Siap Terus sebagai seorang atlet ini kan harus terus berlatih Siap Supaya tetap terjaga Mungkin bagaimana cara membagi waktunya? Kalau dari kami Kami selama ini melaksanakan TC Dan apabila ada kegiatan seperti hut batalion Kami juga ikut kegiatan jasrama Berarti memang sudah dapat support dari satuan ya Siap Sudah pasti Itu pahami Seperti apa support di lingkungannya? Baik Dengan dukungan-dukungan dari dansat Dan Teman-teman di satuan Supaya Lebih Semangat lagi dalam latihannya Berarti memang dapat dukungan juga ya dari dansat ya Siap Sudah pasti Kalau Pak Lode kan jelas memang didukung dari satuan Jadi Sudah tidak kita ragukan lagi Karena dari satuan memang Memprogramkan seperti itu Pak Lode ya Siap Seperti apa perbedaan rutinitas latihan Serda Febri ini dulunya sipil Terus sekarang jadi militer Seperti apa sih perbedaan latihannya Antara sipil dengan saat sekarang ini? Untuk perbedaan latihannya itu bang Dari sipil Mungkin latihannya ya kayak banyak main-mainnya Pada saat dulu Masih banyak main-main Ditegur Ya masa bodo Beda pada saat Siap Pada saat sipil masih agak santai begitu ya? Siap bang Yang pada saat di militer Baru kami dapat Proses latihan itu Sesuai dengan targetnya bang Jadi dia latihannya padat Jelas Keras dan juga disiplin Untuk Pak Lode sendiri Seperti apa sih motivasi setelah Jadi tentara Terus ikut kejuaraan Beladiri Pastikan motivasinya lebih tinggi nih Bagaimana perasaannya Pada saat ikut-ikut lomba Biasanya seperti itu Perasaan pada saat ikut lomba itu Agak gemetar pertama Ragu-ragu Tidak percaya diri jawab Tapi pada saat Kami dilatih lagi Lati-latih terus Jadi macam percaya diri saja Di atas lapangan Muncul ya Karena apalagi membuat tanggung jawab Nama militer Ini setentara harus Bisa ini Siap Kalau boleh tahu Kejuaraan karatnya terakhir Yang diikuti Apa itu Siap bang Untuk kejuaraan Yang terakhir kami ikuti ini Iya Dua hari yang lalu Kami melaksanakan pertandingan Piala Presiden Oh berarti setelah Piala Gubernur ini Ada lagi kejuaraan berikutnya Yaitu Piala Presiden Kalau boleh tahu Juara berapa Atau Dapat juara disitu Siap Alhamdulillah Kami mendapatkan Juara 1 Mas Pada kejuaraan Kategori Kumite minus 67 kg Senior Putra Berarti setelah Piala Gubernur ini Beberapa minggu yang lalu Ternyata ada lagi kejuaraan setelahnya Siap bang Dan meraih Juara lagi Siap Mungkin yang Pak Lode dengan Pak Pami sama ya Ikut kejuaraan juga Sama bang Dan juara juga semua Siap dapat Pak Lode dapat juga ya Siap Ijin dapat Juara 2 Kelas min 84 kg putra Saya kira kemarin persiapannya ini Hanya Piala Gubernur Tapi Ternyata Setelahnya ada lagi Piala Presiden Dan Dapat lagi juara Siap Ini sangat Prestasi yang sangat membanggakan Untuk Kodam kita Berbicara masalah Kejuaraan karate Piala Gubernur Bagaimana Perasaannya ketika akhirnya Bisa keluar menjadi juara Mungkin dari Pak Febri dulu bagaimana Siap untuk awal mengikutinya itu bang Kami sudah persiapan selama Hampir 3 bulan bang Memang sudah lama ya Persiapannya Karena Kami sudah didaftarkan sama pelatih Bahwa Kejuaraan kedepan itu ada 2 Kejuaraan yang kami ikuti Yaitu Piala Gubernur Dan juga Piala Presiden Memang sudah dipersiapkan 2 kejuaraan Iya Dan kita yakin pada kejuaraan itu Bahwa Kita membawa nama Kodam 14 Saseunudin ini Kita bisa mendapatkan juara umum Betul Ada keyakinan ya Siap Alhamdulillah pada kejuaraan Piala Presiden kami berhasil Mendapatkan juara umum bang Dengan perolehan medali 6 mas 4 perak Dan 2 perunggu Prestasi yang sangat luar biasa Bertiga ini Membuat nama Kodam semua Siap Siap Apa tantangan terbesar Yang pernah Anda hadapi Dalam karir Anda Sebagai atlet karate khususnya sebagai anggota militer Baik Tantangannya untuk Menjadi atlet Kodam 14 Saseunudin itu Pada saat kita Mengikuti Tanding Kita harus mendapatkan Medali Untuk Pak Lode sendiri Bagaimana tantangannya? Tantangan terbesar saya Karena saya Mewakili Kodam 14 Saseunudin Saya Tanamkan Harus mendapatkan juara Pada saat pertandingan tersebut Karena membuat nama satuan ini ya Siap Bukan hanya membuat nama pribadi Membuat nama satuan Jadi Bagaimana caranya Saya harus Bisa juara Siap Untuk Pak Febri Bagaimana Mungkin ada motivasi lain Ada cerita sedikit bang Ya Pernah kami mengikuti kejuaraan Ada 4 kejuaraan Sebelum Masuk ke juaraan yang lebih tinggi lagi 4 kejuaraan ini Saya mendapatkan juara 2 terus bang Juara 2 terus ini Saya disampaikan oleh Letting saya sendiri Serda Fahmi Iya Dan juga Pelatih Serta juga Senior-senior di satuan Kenapa kamu Dapat juara 2 terus Ya 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 Seolah disitu saya memberi Tangguh jawab pada diri saya sendiri Dan juga tantangan Kapan saya bisa dapat juara 1 ini Kapan saya bisa Jadi menantang diri sendiri ya Untuk lebih baik lagi ya Siap Dengan saya menambah proses latihan saya Di saat yang lain istrat Saya menambah terus Menambah jadwal latihan saya Alhamdulillah Pada saat itu Saya mendapatkan juara 1 Pada kejuaraan Sindoka Nasional Dan saya memberikan Kejuaraan ini Saya perlihatkan kepada Rekan-rekan atlet saya Pelatih saya Dan juga disatuan Dan juga orang tua saya Bahwa saya bisa mendapatkan juara 1 Saya kembali ke Fahmi ini Sebagai seorang atlet kan biasanya Kita mempunyai idola Siapa sih yang menjadi idolanya Dalam dunia karate ini Saya mengidolakan pelatih saya yang Pelatih saya yang mantan pelatih nasi Indonesia Iya Yang mungkin juga satu keras sama saya Kelas plus 84 Untuk Kumite Itulah yang menjadi Idola dan motivasinya Dan kebetulan jadi pelatihnya juga sekarang ya Iya bang Untuk Pak Laude sendiri Yang menjadi idolanya mungkin Siapa mungkin Ada gambaran Saya mau jadi seperti ini Saya mengidolakan pelatih saya Karena Cara melatihnya Lebih semangat Daripada kami yang latihan Yang latihan gitu ya Siap Berarti dia menunjukkan kepada Anak muridnya Bagaimana semangat berlatih Siap Jadi pelatih itu harus menjadi contoh Memangnya Siap Daripada orang-orang yang dilatih Daripada murid-muridnya Siap Berarti pelatih yang sangat Luar biasa berarti ya Siap Untuk Pak Febri Mungkin ada idolanya mungkin Tingkat nasional dunia Atau mungkin bahkan Orang terdekatnya yang diidolakan Atlet yang di luar negeri itu Ada namanya Douglas Bros Awalnya dia Ikut kejuran dunia Masih Di peringkat terakhir Dengan sering berjalannya waktu Beberapa tahun Alhamdulillah mendapatkan Peringkat pertama Di dunia Saya berkeinginan Untuk ke depannya Mudah-mudahan saya bisa Membawa nama Indonesia Untuk peringkat Pertama ini Berarti memang Mengidolakan seorang Jura dunia ya Siap Sehingga bisa menjadi Sampai sekarang ini Untuk Serda Fahmi ya Apa pelajaran hidup terbesar Yang Anda dapatkan Dari olahraga Beladiri karate ini Untuk pelajaran hidup itu Banyak bang Mulai disiplin Pada saat sipil Sampai kita menjadi Anggota Dan menjaga Badan Supaya fit Selalu Pelajaran yang terbesar Yang diapatkan di dunia karate Yang diterapkan dalam dunia militer Baik bang Untuk pelajaran yang sama itu Mungkin Yang semua saya dapatkan ini Pada saat militer Rasa juangnya itu Dan juga Mental kita yang gigi Untuk mendapatkan juara itu Besar Sehingga Kita harus tetap Bersemangat Pantang menyerah Jangan putus asa Demi mendapat Gelar Dan juga mendapatkan Juara itu Bagaimana cara Anda Membagi waktu Di sela-sela Kesibukan Anda Berdinas Dan juga berlatih Baik Untuk Teman-teman yang Mau memperkasakan Kayak saya Mungkin lebih Mengisi lagi waktunya Lawan rasa malas Jangan Jangan lebih banyak Faya-faya Ikut teman Kemana Mungkin lebih Memanfaatkan waktu Untuk Untuk Kedepannya Lebih baik lagi Berarti harus Memanfaatkan waktu luang Siap Jangan terlalu Banyak santai Berpoya-poya Jadi Betul-betul harus Memperhatikan waktu Yang memanfaatkan Waktu yang luang Untuk Pak Lode sendiri Bagaimana Pesan-pesan yang saya Sampaikan Jangan malas Untuk Kelatihan Karena Sang juara itu Tidak akan Didapatkan Hanya dengan istirahat Juara itu Didapatkan Dengan latihan Yang keras Jadi Juara itu Didapatkan Dengan latihan Keras Semangat Jadi intinya Seperti itu Pak Lode Untuk Pak Febri Bagaimana Siap Bang Kalau kami Untuk pesan-pesan Untuk Orang yang sudah Berkerja Dan juga Berprestasi Mungkin Banyak-banyak Mengorbankan Waktu Dan juga Membagi waktu Serta Berkomitmen Bahwa Kerja-kerja Latihan-latihan Kita harus pintar Membagi waktu Apalagi yang sudah Berkeluarga Harus membagikan Waktu Karena waktu Harus Dibagi Antara keluarga Dinas Dan latihan Dan juga Tidak luput Dari dukungan Dari keluarga Orang tua Dengan Pekerjaan tersebut Dengan Waktu yang kita Luangkan Itu memperjadikan Semangat buat kita Kedepannya Terima kasih Atas waktunya Setelah hadir di Sultan Hazul Podcast Mungkin ada Pesan-pesan Yang ingin disampaikan Kepada Pemirsa Mungkin saya mulai Dari Pak Fahmi dulu Baik Pesan-pesan saya Yang paling Awal itu Saya Terima kasih Kepada Kedua Agan tua Dan Dua ibu Yang selalu Mendukung saya Sampai ketik ini Dan Dukungan Teman-teman Pelatih Dan Komandan Satuan Kakes 14 Hasanuddin Dan terima kasih Juga Untuk Bapak Panglima Kodam Produs Hasanuddin Yang telah Meng-support Kami Untuk Bisa mewakili Selalu tim Kodam 14 Hasanuddin Untuk Pak Lode sendiri Saya ingin berterima kasih Kepada Bapak Panglima 14 Hasanuddin Dan Komandan Batalion Arhanud Ampat Karena Telam Men-support Segala kegiatan kami Dia serama Untuk melaksanakan Latihan karate Baik Untuk Pak Fabri sendiri Mungkin ada pesan-pesan Yang ingin disampaikan Siap bang Sebelumnya Kami berterima kasih Bisa membangkakan satuan Adilat yang bisa membangkakan Kodam 14 Hasanuddin Dan juga Tidak lupa dari Moto kami Moto satuan kami Menjadi yang terbaik Dengan canta hormat Saktiman Raguna Baik Terima kasih Terima kasih atas waktunya Telah meluangkan Waktu Bisa datang ke sini Di Sultan Hasilin Podcast Semoga Kedepannya Akan menjadi Penyemangat Bisa Meraih prestasi Yang lebih baik lagi Di tingkat nasional Maupun Tingkat dunia Itulah tadi Bincang-bincang kami Dengan Para Perai Medali Pada kejuaraan Piala Gubernur Dan Piala Presiden Pada kejuaraan Karate Yang diikuti Lebintang tamu kami Sekian dari kami Jangan lupa Tonton terus Sultan Hasilin Podcast Pada podcast-podcast Selanjutnya Saya Sermah Orham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setia Hingga Akhir